drone S9 K3 Pro ya kalau nggak salah namanya oke ini dia kita lihat tuh dronenya ya 58 S9 sama aja kayak gini remote-nya ya itu tadi ya kamera hasil dronenya ini kita stop ya flip Oke jangan bingung ya tuh Uuh 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 Halo YouTube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi nih ya bersama saya di channel Eddie Espresso dan hari ini kita kembali bahas sebuah drone S9 K3 Pro ya kalau nggak salah namanya ya tapi yang dulu namanya K3 aja tapi sekarang namanya berubah menjadi S99 K3 Pro Oke seperti apa dronenya sama atau enggak dengan yang dulu kita review bagus atau enggak sesuai atau enggak dengan harga hanya 350 ribuan oke langsung aja kita unboxing dulu drone-nya yang baru pertama kali review di Indonesia ya ketiga itu kalau nggak salah saya ya dia berubah atau enggak kualitasnya enggak tahu ya yang jelas dia namanya berubah Oke ciri khas Indonesia pakai plastik Hai Oke kita dapetin yang warna hitam ya kayak gini ya Oke sebelum kita ke yang lain-lain seperti biasa tuh ya biasa kita langsung ke dronenya aja dulu pada penasaran kan langsung aja kita lihat dronenya dulu modelnya seperti apa ini dia dronenya ya tuh keren terbuka dulu dronenya Hai Oke lipatannya masih enak Hai dan juga dronenya lumayan agak berat nggak terlalu ringan Hai Oke Oke ini dia teledu dronenya ya seperti apa dronenya yaitu ini dia drone S9 K3 Pro Hai 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 what you mean what you mean we're broken it's tragic we're not all elastic but maybe there's magic believe you could have it and I know of sadness ke dronenya kita lihat dulu kelengkapannya yang kita dapatkan dalam satu paket yaitu ada buku manual books ada propeller guard oke ada baling-baling cadangan ini ada obeng lalu kita dapatkan sini kabel charger untuk lalu kita dapatkan satu buah remote yang sama aja seperti drone-drone biasa E58-E99 sama aja kayak gini remote-nya ya Oke kita lihat remote-nya dulu di sini bisa Android di bawah sini ya untuk antenanya sama seperti biasa ya ini antena nggak bisa dipakai jadi ini antena ditaruh aja di bawah kayak gini di belakangnya dia menggunakan baterai A2 3-piece Oke lalu kita lihat lagi Hai di belakang sini ya ada tombol klip ada tombol headless mode ada tombol speed ya dan juga di sini ini ada tombol return yang ini lalu di depannya kita lihat ini tombolnya di tengah gini ya yang artinya ini adalah altitude hold ya jadi dronenya seimbang itu di tengah sini ya altitude hold dan juga tombol on off nya di sini lalu ini tombol trim ya trim belakang trim depan trim kanan trim kiri lalu ini ada tombol take off dan landing otomatis oke lumayan Oke jadi ini dia dronenya kita lihat drone-nya tuh keren banget ya keren kalau saya bilang keren ya tuh lihat di sini catnya ini jadi ini cat ya ini semuanya cat ini cat semua ya oke jadi ada drone yang modelnya ini tanpa cat lagi ya jadi kalau ini cat ya warna hitam doff kebetulan saya dapatnya warna hitam warna hitam doff lalu di sini masih ada tulisannya tank 2 jadi ini bisa pakai alatnya atau suku cadang tank 2 kayaknya ya atau S99 atau E88 sama ini kayaknya ya suku cadangnya karena tulisannya sama semua yaitu tank 2 di sini kameranya 4k tapi ya 4k biasa aja bukan 4k yang benar-benar 4k di sini di enam apa proplernya atau baling-balingnya bisa dilipat kayak gini jadi lebih aman lebih kalau dilipat dia lebih simple ya lalu selanjutnya kita lihat lagi di depan sini ya lampu indikator di belakang sini juga lampu indikator jadi di depan dan di belakang sini lampu indikatornya untuk di bawah lalu kita lihat di bawah ya di bawah ini ada lubang untuk kamera bawah biasanya untuk optical flow atau untuk kamera bawah tapi ini versi kosong saya beli yang versi satu kamera aja lalu selanjutnya kita lihat baterai baterai yang disematkan di dalam drone ini kita lihat 1800mAh lumayan besar untuk drone harga segini untuk drone sekecil ini 1800mAh lumayan besar ya oke di bawahnya itu aja nggak ada apa-apa lagi oke sekarang langsung aja kita tes hidupkan drone-nya gimana untuk drone-nya pada saat hidup ya oke dia kedip-kedip gitu karena belum dikalibrasikan ke remote-nya lalu kita hidupkan remote ya masih kedip-kedip kan lampunya kan disini juga masih kedip-kedip oke lalu kita naikkan sekali turunkan sama sekali pastinya ini enggak kedip lagi ini enggak kedip lagi lalu kita kalibrasi giro ambil turun ke kanan atau kita ambil kanan bawah ya kayak gitu kalibrasi giro-nya Oke ini udah bisa di-setat ya Ups salah saya lupa ya jadi jangan sampai gitu ya ini setatnya ke atas kalau dinaikkan lagi dia naik ini dari saya lupa tadi ke pencet naik ke atas oke oke kita masuk ke Android Hai Wifi 4K ini handphone ada yang masuk ada enggak ya kalau ini masuk nih kayaknya nih Hai sampai ada tulisan tersambung ya Hai kek tersambung ya tersambung Hai lalu kita masuk ke aplikasi hai oke kita masuk ke aplikasi Wifi cam Hai secara otomatis kita start dan dia pastinya tersambung ya yang penting tadi Wifi nya udah tersambung pasti langsung masuk ke aplikasi ini udah masuk ya tuh kameranya ya lumayan seperti biasa lah ya kita coba ya foto dan videonya di dalam ruangan dulu ya Oke kita coba dulu foto dan videonya di dalam ruangan oke ini kita coba foto ya coba foto nah ini coba kita nge-vlog bisa nggak kita nge-vlog pakai drone ini ya kita coba foto videonya 123 Hai Oke ini udah masuk ke drone ini dronenya ya tuh ini dronenya jadi ini video udah masuk ke drone lalu sekarang kita coba rekam saya saya ngobrol di dalam drone situ ya oke kita coba kita buat vlog pakai drone ya oke Hai nah jadi ini langsung ke drone ya jadi ini langsung ke drone saya langsung ngobrol dengan kamera drone tapi suaranya masih pakai suara kamera handphone saya ya karena drone yang nggak ada suaranya ya Nah jadi ini sih kita coba bagus atau enggak coba saya ngobrol di kamera drone coba saya apa namanya nge-vlog di kamera dronenya gini di hasilnya ya kalau kita ngobrol pakai kamera drone kalau saya bilang kameranya lumayan bagus lumayan bersih apalagi nanti kita coba di outdoor untuk kameranya pasti kayaknya lebih bagus lagi dari ini ya karena dia tergantung cahayanya makin terang cahayanya makin bagus untuk kameranya oke 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 itu tadi ya kamera hasil dronenya ini kita stop ya kita coba stop oke 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 selamat menikmati oke sekarang kita akan coba terbangkan drone nya di indoor itu sudah kita taruh disitu drone nya remote nya disini kalau di rumah hati hati ya kalau ada kucing kayak gitu siap siap dia merekam kucingnya kita singkirin dulu ya nanti kalau ditekam sayang kalau drone nya nabrak oke setelah hidup drone kita hidupkan remote oke kita naikkan sekali turunkan sekali pastinya lampu gak kedip lagi kalau itu lampu kedip berarti kayaknya drone nya ngedrove ya ya kalau lampu nya masih kedip di drone berarti drone nya drove berarti harus di charge dulu ya minimal minimal ya sejam lah oke sekarang kita tes lagi ya lihat setelah di charge ya kita hidupkan drone lampu masih kedip-kedip lalu kita hidupkan remote lampu kedip-kedip juga ya kita naikkan sekali turunkan sekali pastinya lampu drone gak kedip lagi dan lampu di remote gak kedip lagi itu tandanya udah connect ya udah bisa di start oke kita coba terbang dulu kita langsung take off dan landing dan juga kita langsung flip dulu ya takutnya baterai habis kita langsung test flip dulu take off oke kita langsung take off aja oke kita langsung lihat flip nya ya flip nya gimana kayaknya drone ini agak kata sedikit ya oke kita tekan tombol flip oke jangan bingung ya tuh kalau flip dalam ruangan jangan bingung kalau bingung pastinya nabrak ya oke itu dia flip flip cuma berani sekali aja ya karena tadi gerakannya terlalu ekstrim sekarang kita lihat speed nya ya speed speed 1 gini ini speed 1 oke ini speed 1 ya ini speed 1 lalu kita tes speed 2 oke speed 2 tadi kita trim dulu ya langsung kita pindahin ke speed 2 oke itu speed 2 gitu speed 2 kita bisa sedikit-sedikit aja karena ruangan speed ya speed 2 lumayan speed 2 lumayan speed 2 ya lalu kita tes speed 3 wow kenceng ya itu speed 3 gerakan sedikit aja tuh kenceng banget ya ini speed 3 oke gitu ya speed 3 kenceng banget ya oke kita balikin lagi ke speed 1 kanan dalam ruangan oke lalu kita tes tombol return ya kita lihat return kayaknya return gak bisa dari sini ya untuk return ya coba aja kita sedikit sedikit ya oke kalau ditekan sekali yang ini dia headless ya headless smooth ya coba kalau kita tekan lama ya yang tombol return di atas ini ya yang ini ya kita coba tekan ya tuh ambil deh taruh disitu ya tuh makanya saya gak berani tekan tombol yang lain-lain itu makanya saya gak berani di dalam ruangan karena bahaya ya kalau main di dalam ruangan return ya headless smooth dan lain-lain itu bahaya kalau main di dalam ruangan dan juga flip itu juga sebenarnya bahaya kita main di dalam ruangan kita coba hidupkan lagi drone nya oke jadi dari habis jatuh tadi tapi gak terlalu parah jatuhnya karena kena gorden ini kita coba lagi masih normal atau enggak kita hidupkan drone hidupkan remote naikkan sekali turunkan sekali oke kita kalibrasi giro lagi oke kita lihat dulu normal atau enggak lagi ya kita start kalau suara-suara masih terdengar normal lalu kita take off ya oke masih terbang normal ya masih terbang normal jadi kalau di dalam ruangan jangan terlalu berani-berani coba semua spek semua fiturnya di dalam ruangan ya kita cuma tes main-main kayak gini aja untuk di dalam ruangan ya oke jangan dicoba semuanya di dalam ruangan oke terbang stabil lumayan enak terbangnya tuh kita gerakin dikit-dikit aja lumayan enak terbangnya ya enggak terlalu liar banget drone ini memang enggak ada fitur optical flow-nya tapi terlalu enggak terlalu liar itu kan drone-nya lari-lari ke sana ya lihat ya drone-nya lari-lari ke sana kan kita trim ya kita trim ke belakang dulu trim dulu ke belakang oke lalu kita trim ke kiri ya sedikit ya oke udah siap tuh udah agak simbang ya setelah di trim ya udah agak simbang suaranya lumayan agak kasar oke dia turun sendiri enggak tahu kenapa padahal baterai masih ada dia kayak kurang tenaga gitu ya enggak mau naik enggak mau naik oke itu kenapa dia turun sendiri ya dikontrol enggak mau naik kita coba lagi ngelak ya jatuh sendiri ya enggak tahu kenapa apa baterai ini habis kita tes lagi kayaknya baterai remote abis ya kita coba tes ganti ganti baterai remote nah itu dia kalau kendala kalau baterai remote kayaknya ya ini baterai kita ganti ya baterai kita ganti baru kita tes ya itu tadi dia turun sendiri atau jatuh sendiri kalau baterai remote-nya drop atau udah habis baterai remote-nya jadi dronenya turun sendiri kayak tadi itu mau bentar lagi oke ini kita tes lagi dengan baterai baru oh jadi dengan baterai baru ya oke aman ya oke aman naik turun naik turun jadi kalau baterai remote itu habis ini agak susah dikendaliin ya dibelokin enggak mau dinaik turun enggak mau ya itu berarti baterai remote-nya habis harus diganti tapi kalau ini udah normal kan tuh baterai remote-nya baru ya dan ini dronenya enak terbangnya enak dengan harga drone 350 ribuan enak banget ya ini drone oke udah kita coba semua nanti kita akan coba lagi di outdoor ya apa kekurangan kelebihan drone ini nanti kita akan coba lagi di outdoor ya terbang lumayan stabil lumayan enak tuh terbangnya lumayan enak ya lumayan stabil banget terbang drone ini tidak terlalu liar ya minimal tidak terlalu liar lah oke kita ambil drone-nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati